Hai Oke sekarang kita lanjut lagi untuk yang update data barang Oke sebelumnya udah bisa tambah terus tampil di tabel kemudian sekarang kita untuk update sebetulnya sama cuman disini ini update-nya kita flownya atau apa sih urutannya yang pertama kita pilih dulu data di tabel yang ini kita pilih dulu klik setelah diklik data dari tabel itu di langsung diangkut masuk ke sini masuk ke fill yang di sebelah sini Oke gimana caranya Oke lanjut kita bikin yang pertama kita bikin event dulu disini event mouse klik event mouse klik kemudian disini kita ambil dulu kita bikin variable untuk baris dipilih misalkan namanya terus tabel barang.get selected row select say get select selected row oke kemudian kita panggil kita panggil di caranya gini string yang pertama ga usah ga usah gitu langsung aja txt id id barang ayat dan set text tabel barang.get tabel barang.get bentar lupa lagi namanya ya get value kalau nggak salah add row barisnya baris dipilih terus kolomnya kalau nggak ngomong kemudian kita bikin juga untuk yang 2345 kita bikin nama barang, terus harga ya, harga barang nama barang, terus harga, terus harga terus harga, terus harga stok jadi 0 kemudian 1, 2, 3, 4 oke, kita coba running kita coba running kita coba klik, oke masuk ya ya, mantap nah, kemudian setelah itu kita tambahkan juga button untuk edit ininya kita kasih lebih panjang aja, mainframe kita tambahkan panjangnya untuk 502 jadi kita coba klik, okeh, ini ini, 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 itu kita ambil kita ada yang berhasil kita tidak akan berhasil kita ambil saya katakan sebelumnya, ini, 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 ini untuk kita 600, kita setting semuanya kita tambahkan button untuk update kemudian untuk delete kita setting juga nama variabelnya button rubah kemudian button hapus kuncinya disini ketika kita klik si tabel ini button rubah sama hapus itu harus bisa di klik berarti sebelum bisa di klik dia harus disable dulu untuk mendisable nya untuk mematikan button nya kita disini ada enable kita checklist, uncheck list terus id barang kita uncheck list enggak, enggak usah berarti ketika di clear harusnya button edit button rubah set enabled false button push set enabled false terus txt id barang set enabled enable 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 nah disini juga ketika dia mengklik si tabel maka txt id txt id kita matikan false terus button kita hidupkan kita hidupkan kemudian button hapus kita hidupkan juga kita hidupkan juga kita hidupkan juga kita hidupkan juga kita coba tes selanjutnya 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 kita tinggal kasih fungsi untuk merubah di model barang kita buat dulu fungsi untuk apa namanya eh bukan di model barang di di database model tinggal kita panggil berarti button eh button simpan kita copy dulu kita copy semuanya terus button rubah kita kasih fungsi oke nah di bagian query kita tinggal ubah tinggal ubah kita lihat dulu di database kita lihat di barang kita masuk ke sql ke update nah ini dia update barang set kita masuk ke disini kita masuk ke set yang pertama kita setting ID oh enggak kita agak setting ID nya kita enggak setting ID nya ini bakal dipakai sebagai sebagai where nya sebagai where where ID barang ini kita ini kita kita ini ini kita harga stok tanggal kita lihat disini tanggal kedaluan setelah itu kita tanggil database model ubah kalau belum dikasih fungsi kita masuk dulu ke database model disini kita bikin fungsi baru ubah tinggal panggil ubah oke berubah bos mantap oke berubah ya satu lagi tinggal hapus hapus sama aja kita copy juga delete delete from barang delete from barang kita tinggal butuh ini where ad barang di database di database tambahkan juga fungsi baru semakin ini fokus berhasil di hapus 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 oke mantap langsung hilang itu aja untuk tutorialnya next kita bahas tentang fitur manage akun oke selamat menikmati Terima kasih.